Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kuliah kali ini yang akan saya berikan melalui virtual lecture adalah mengenai skema dan kategori sosial. Jadi pada sesi kali ini nanti saya akan menjelaskan soal bagaimana sebenarnya cara manusia itu melakukan organisasi atas informasi yang berasal dari situasi sosial, lalu bagaimana sebenarnya cara manusia menggunakan informasi itu untuk melakukan interpretasi dan memberikan respon terhadap situasi sosial tertentu yang dihadapi sehari-hari. Oke, jadi kita mulai dari definisi dulu ya. Oke, jadi konsep soal skema ini sebenarnya bukan konsep yang baru di psikologi sosial terutama, tapi konsep yang sebenarnya cukup mula-mula ya. Jadi kalau kita telusuri sebenarnya dari awal, itu pertama kali dikonseptualisasikan oleh Sir Francis Bartlett pada tahun 1932. Di situ disebutkan bahwa skema adalah merujuk pada memori, memori yang merupakan proses kreatif dan rekonstruksi atas pengalaman di masa lalu, yang kemudian pengalaman kita di masa lalu itulah yang menjadi referensi kita dalam membentuk skema. Jadi bayangkan ketika kalian ada di kamar kos kalian masing-masing ya, jadi kita punya kontainer-kontainer atau rak-rak yang berisi barang-barang kita. Nah sama seperti skema, jadi skema itu seperti rak-rak atau kontainer-kontainer itu yang nanti kemudian diisi oleh informasi mengenai segala hal yang termasuk atau tercakup dalam situasi sosial. Nah persepsi dan skema itu juga termasuk persepsi, termasuk pemahaman atau komprehensi, kemudian interpretasi, kemudian juga termasuk ingatan ya, karena sekali lagi informasi di masa lalu kita itu kan kemudian kita simpan dalam kontainer-kontainer skema itu, berarti kan memang ada proses recollection ya, atau proses penyimpanan informasi, yang itu perannya dimainkan oleh memori manusia, dan kemudian dimediasi oleh skema mental, kemudian distrukturasi menjadi sesuatu struktur yang hirarkis. Jadi nanti setelah ini akan saya menjelaskan, saya akan menjelaskan soal skema yang very inclusive dengan skema yang very exclusive. Jadi contoh misalnya kategori perempuan, perempuan ini sangat inclusive, jadi semua perempuan, jadi kelompok sosial yang cukup besar dengan anggota kelompok sosial yang cukup besar termasuk atau tercakup dalam kategori perempuan, atau bahkan yang sangat spesifik misalnya perempuan yang sudah bercerai misalnya. Nah itu kemudian skema kita itu terdiri dari struktur yang hirarkis semacam itu, jadi dari yang paling inklusif, yang mencakup sekian banyak orang dari satu kompok sosial sampai dengan struktur yang paling eksklusif. Oke jadi secara definitif sebenarnya sudah pengertian soal skema juga sudah cukup berkembang, jadi skema dideskripsikan sebagai suatu struktur kognitif dan merepresentasikan suatu konsep atau tipe stimulus tertentu, bahkan juga termasuk atribut dan relasi diantara berbagai atribut tersebut. Jadi sebenarnya skema itu tidak hanya kontainernya, tidak hanya kontainer di kamar kos kalian, tapi juga sebenarnya mencakup informasi soal relasi antar kontainer. Jadi cara kalian mengkategorisasikan kontainer mana yang menyimpan baju dan kontainer mana yang menyimpan sepatu, kira-kira seperti itu. Nah skema ini jelas dibentuk oleh pengalaman sebelumnya, jadi kalau kalian baca konsep soal pemrosesan informasi di konsepnya PASI, jadi bagaimana sebenarnya cara manusia itu melakukan organisasi informasi, jadi kalau PASI bilang ada dua proses, yaitu proses yang disebut dengan asimilasi dan ada proses yang disebut dengan akomodasi. Jadi proses asimilasi itu kalau menurut PASI sebenarnya adalah bagaimana cara manusia itu menerjemahkan informasi atau data yang baru, itu kemudian disimpan, kemudian dikategorisasi dalam proses kognisi manusia. Sedangkan kalau proses akomodasi itu lebih ke arah bagaimana cara kita melakukan recalling atau recollection atas informasi yang sudah kita miliki ketika kita diminta atau dihadapkan pada tantangan untuk melakukan interpretasi terhadap satu kejadian. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda, jadi yang satu itu data driven ya, atau misalnya prosesnya lebih ke induktif dari data kemudian kita menyusun pemahaman, sedangkan yang satunya akomodasi itu sifatnya bottom up ya, sifatnya sorry, yang tadi kalau yang simulation itu sifatnya lebih ke bottom up, jadi data driven, jadi dari data itu kemudian kita membentuk pemahaman, tapi kalau yang akomodasi ini sifatnya lebih ke arah top down, jadi dari pemahaman kemudian kita menganalisis suatu gejala. Sehingga kemudian kalau skema ini sudah secara spesifik merujuk pada proses yang sifatnya top down, konsep driven, dan teori driven, jadi kita sudah punya pemahaman atas sesuatu, dan pemahaman ini yang kemudian menggerakkan kita atau menjadi modal kita untuk melakukan interpretasi atau melakukan analisis atau bahkan memberikan respon terhadap satu gejala tertentu. Nah, skema itu nanti ada macam-macam, salah satunya adalah skrip, kalau skrip ini adalah skema yang secara spesifik itu merujuk pada satu situasi atau kejadian tertentu. Nah, ini secara singkatnya adalah skema itu prinsipnya adalah pola pikiran dan perilaku yang terorganisasi. Sebenarnya tidak secara spesifik pada perilakunya, tapi karena kita memahami bahwa perilaku kan tidak mungkin terjadi begitu saja, tapi merupakan proses yang kalau dalam perspektif behavioristik misalnya, kita percaya bahwa perilaku manusia itu bukan sesuatu yang terotomatisasi seperti mesin, bukan sesuatu yang purely instinctual, tapi merupakan luaran atau outcome dari satu proses yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya perilaku kita itu juga merepresentasikan skema yang kita miliki, karena perilaku kita terbentuk itu berdasarkan skema yang kita miliki juga. Dan kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa skema itu struktur mental yang merepresentasikan dan mengorganisasikan pemahaman soal asumsi kita atas dunia dan yang kita gunakan untuk melakukan pemerhasilan informasi. Kemudian juga ada yang mengartikan sebagai struktur pengetahuan yang spesifik atau bahkan mungkin representasi kognitif dari diri kita sendiri, karena nanti ada satu skema yang memang secara spesifik itu menggambarkan diri kita, yang disebut dengan self-skema, jadi pengetahuan soal diri kita sendiri. Nah, itu nanti kemudian arahnya pada self-konsep, nanti kita akan belajari di pertemuan ketujuh nanti. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa skema itu sebagai kerangka mental dan itu memusat pada satu konsep yang spesifik atau tema yang spesifik dan ini membantu kita untuk mengorganisasi informasi. Jadi bayangkan kalau tadi di kamar kos kalian itu ada kontainer-kontainer atau rak-rak gitu ya. Yang satu rak itu khusus sepatu, kemudian yang satu rak itu khususnya yang kalian gunakan untuk menyimpan baju misalnya, maka itu akan membantu kita, kalau kita punya baju maka kita harus taruh di rak yang mana. Sama seperti itu ya. Jadi bayangkan kognisi kalian itu seperti kumpulan lemari yang isinya itu rak-rak informasi gitu ya. Nah, skema ini akan mempengaruhi atensi kita. Jadi kalau misalnya ada ketidakcocokan dengan informasi yang kita terima, maka kemungkinan besar kita akan mengenali informasi tersebut sebagai pengecualian. Jadi contoh misalnya rak informasi kalian soal orang Madura misalnya. Orang Madura itu biasanya dari kelas mereka ke bawah, kalau misalnya persepsi umumnya seperti itu ya kalau stereotyping, kemudian biasanya orangnya kurang bisa diatur dan sebagainya. Tapi ketika kalian menemui orang Madura yang 180 derajat berbeda dengan apa yang kalian bayangkan, maka jarang sekali kita mengubah persepsi kita soal orang Madura, tapi justru akan melihat orang yang berbeda itu sebagai pengecualian. Lalu kemudian yang ketiga, jadi skema itu cenderung menetap meskipun kita dihadapkan pada situasi yang berbeda. Ini yang menarik bahwa ternyata manusia itu cenderung kurang adaptif ketika mendapati informasi yang baru. Jadi kita over reliance, jadi terlalu bergantung pada informasi yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah ini yang kemudian menjadi sumber bias nanti yang kita akan bahas di minggu depan, di pertemuan berikutnya. Lalu kemudian kita sampai pada tipe-tipe skema, yang ini menurut saya penting untuk diingat ya. Jadi ada skema yang disebut dengan person skema, jadi struktur pengetahuan tentang orang tertentu, makanya mungkin skema ini misalnya tentang temanmu, misalnya sahabatmu, dan sebagainya. Jadi ini adalah struktur atau kumpulan informasi yang berkaitan dengan orang tertentu yang kita berinteraksi langsung terutama ya. Kemudian ada juga role skema, kalau role skema ini bukan pada orang tapi pada perannya. Jadi berbeda ya, artinya kalau kalian bisa jadi nanti pada satu orang, kalian itu memainkan ketika kalian berinteraksi dengan satu orang, itu bisa jadi kalian menggunakan dua skema secara sekaligus. Misalnya kalian menggunakan person skema, tapi juga bisa jadi menggunakan role skema. Contohnya yang paling mudah adalah ketika kalian berinteraksi dengan ibumu misalnya. Nah, ketika kalian berinteraksi dengan ibumu, maka ketika kamu melihatnya sebagai figur ibu, yang kaitannya dengan peran dia sebagai seorang ibu, maka kamu akan menggunakan role skema, tapi ketika kalian berinteraksi dengan personnya, maka kalian akan menggunakan person skema. Lalu kemudian ada scripts ya, jadi scripts ini adalah skema mengenai situasi atau konteks gitu. Makanya kenapa ketika kalian masuk di kelas, kalian mendengarkan kuliah, itu kalian merespon dengan a set of behavior, a certain behavior, jadi kamu nggak mungkin ketika kuliah itu sambil ngerokok misalnya, atau sambil guling-guling di belakang, karena memang kalian memiliki script bahwa kalau yang namanya kuliah, mahasiswa itu mestinya duduk, kemudian mencatat dan mendengarkan ketika dosen itu berbicara. Nah itu merupakan salah satu contoh dari script atau skema mengenai situasi atau konteks. Nanti kemudian pola perilaku kalian akan berbeda ketika kalian menghadapi situasi yang berbeda. Misalnya ketika dalam peserta ulang tahun, maka kalian akan menunjukkan a set of behavior yang kemudian cocok dengan konteks atau situasi yang sedang kalian hadapi. Kemudian yang berikutnya adalah konten free skema. Konten free ini tidak berisi informasi yang spesifik, tapi lebih ke arah memberikan aturan-aturan atas pemerosesan informasi. Jadi konten free skema ini memberikan aturan yang mengaitkan antara satu skema dengan satu skema yang lain. Ini contoh yang paling mudah adalah misalnya ketika Johnny itu suka sama Sinta, sedangkan Sinta itu menganggap rana orang yang melibalkan, maka Johnny harus menjauhi rana supaya Sinta menyukainya. Nah ini konsep ini nanti kita akan pelajari di social inference ya. Jadi di inferensi sosial kalau nggak salah di konsepnya teori kovariansi. Nanti kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang terakhir ini adalah skema yang secara spesifik itu menggambarkan yang berisi informasi atau pengetahuan kita soal diri kita sendiri. Jadi bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri ya itu disebut dengan skema diri atau self-skema. Dan self-skema ini sebenarnya overlap ya konsepnya dengan self-konsep. Nanti yang kita pelajari di pertemuan ketujuh. Nah ini kemudian ada soal kategori sosial dan prototype ya atau perwarupa kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita tuh sudah punya, kita mengasumsikan kita sudah punya struktur pengetahuan tertentu tentang dunia kita ya, tentang realitas yang sedang kita hadapi, maka kemudian skema ini akan membantu kita untuk membayangkan atau semacam kayak mental imagery gitu kalau dalam bahasanya orang-orang kognitif ya. Kita membayangkan kalau misalnya kalian punya pemahaman soal dosen, dosen itu perannya seperti apa? Maka kalian secara mental akan membayangkan sebuah prototip dosen itu yang seperti apa sesuai dengan skema yang kalian miliki. Misalnya apa yang kalian bayangkan dari seorang dosen, misalnya dosen itu berpenampilan rapi, kemudian berbicara sopan misalnya atau terlihat intelek dan sebagainya. Nah itu kemudian informasi-informasi seperti itu sebenarnya akan membantu kalian untuk mengkonseptualisasi secara mental bagaimana sih seharusnya seorang dosen. Nah oleh karena itu kategorizing di sini kemudian akan terbentuk skema. Dari skema ini kemudian kalian bisa membentuk prototipe dari suatu objek yang kalian sudah punya skemanya. Nah skema ini nanti akan membantu kalian untuk melakukan organisasi terhadap informasi sehingga misalnya ketika kalian punya bayangan bahwa dosen itu harus intelek, harus berpenampilan rapi dan sebagainya. Ketika melihat saya itu punya peran sebagai dosen, maka dengan secara otomatis kalian akan mengasosiasikan saya dengan kategori-kategori yang sudah kalian punya dalam skema peran yang kalian miliki. Nah itu kemudian dari situ kemudian sebenarnya kalian nanti akan membentuk frame untuk mengkategorikan informasi baru. Jadi contohnya ketika kalian punya skema tertentu mengenai dosen, kemudian kalian melihat saya sebagai dosen, misalnya ada beberapa atribut yang saya miliki yang ternyata kalian tidak miliki di skema peran yang kalian miliki sebagai seorang dosen, maka kemudian kalian akan menambahkan informasi itu dalam skema peran. Misalnya gini, dalam bayangan kalian dosen itu fleksibel, mudah ditemui dan sebagainya, tapi pada kenyataannya saya sangat sibuk dan sulit ditemui dan sangat galak misalnya. Nah kemudian dari informasi itu, itu akan memperkaya skema kalian soal peran seorang dosen, sehingga kalian mungkin akan mengkonseptualisasikan bahwa dosen itu tidak hanya kelihatan intelek, berpenampilan rapi dan berbicara sopan, tapi juga mungkin galak dan sulit ditemui misalnya. Nah untuk ketika kalian diminta untuk membuat prototipe atau perwarupa dari objek di skema kalian itu tadi, maka kita biasanya akan menggunakan informasi konkret yang kalian alami sendiri. Jadi misalnya ketika kalian diminta untuk mendeskripsikan orang Amerika, maka kamu akan cenderung mendeskripsikan orang Amerika seperti orang yang kalian pernah temui misalnya, kalau kalian pernah ketemu orang Amerika. Misalnya saya punya teman cukup dekat ya orang Amerika, ketika ditanya orang Amerika itu kayak gimana sih, maka saya akan menggambarkan sifat-sifat yang ada pada diri teman saya itu, yang saya memang benar-benar pernah berinteraksi ketika saya diminta untuk mendeskripsikan soal orang Amerika. Nah kemudian yang menarik adalah kategori sosial itu diorganisasi secara hirarkis, jadi yang kayak tadi saya bilang bahwa kategori itu bisa jadi sangat spesifik dan bisa jadi sangat inklusif, dan kategori yang sangat spesifik itu tadi sebenarnya merupakan bagian dari yang lebih inklusif. Jadi contoh kayak tadi saya bilang, misalnya kategori yang paling inklusif ya, kalau inklusif artinya berarti dia melibatkan banyak sekali informasi. Jadi contoh yang tadi kategori tentang perempuan, kalau perempuan ini kan kategori yang sangat umum, sehingga kemudian objek yang berada di bawah kategori perempuan itu sangat banyak. Nah kemudian kalau ada kategori yang lebih spesifik atau skema yang lebih spesifik, misalnya wanita karir, maka itu kan lebih spesifik, sehingga itu akan menyebabkan lebih sedikit orang daripada kategori wanita. Nah kategori wanita karir itu kalau kalian gambar bayangkan sebuah pohon, maka di atas itu adalah wanita, kemudian di bawahnya adalah wanita karir. Nah begitulah kira-kira cara kita melakukan organisasi terhadap informasi. Nah ini kira-kira bentuknya ya, jadi ini adalah kategori atau skema yang lebih inklusif ya. Jadi kalau orang Eropa, orang Eropa kan ada yang British, ada yang Italian. Kalau British pun juga macam-macam, ada yang Inggris, ada yang Scottish, ada yang Welsh. Meskipun orang Scottish ini nggak mau dibilang British ya, tapi intinya kalau kita lihat dalam skema ini ya, jadi kita bisa lihat bahwa ternyata cara kita mengkategorikan informasi itu mirip seperti, seperti, ya hirarkis bentuknya seperti pohon. Makanya kenapa kemudian kalau dihubungkan ya dengan strategi belajar, kenapa kok mind map-nya Tony Buzan itu sangat efektif ya untuk membantu kita mengingat informasi-informasi penting dan bahkan mengklasifikasikan informasi yang harus kita ingat. Ya karena memang cara kita menggambarkan mind map atau bentuknya mind map itu meniru bagaimana cara kita melakukan kategorisasi terhadap informasi. Jadi membantu kita untuk istilahnya mengorganisasi mana informasi yang sifatnya inklusif dan mana informasi yang sifatnya spesifik. Nah ini seperti ini orang Italia, Italia itu kan macam-macam, ada yang Sicilian, ada yang Neapolitan. Misalnya kalau kita gunakan di Asia, misalnya orang Asia, Asia kan ada Asia Timur, Asia Tenggara, ada Asia Tengah, ada Asia Timur Tengah misalnya. Nanti kalau yang Asia Tenggara macam-macam ada Indonesia, ada Thailand, ada Kamboja, ada Laos, orang Malaysia, kemudian ada orang-orang Filipin dan sebagainya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa membayangkan bahwa bentuknya hirarkis dan nested atau bersarang seperti ini. Nah ini kita masuk ke stereotype ya. Jadi saya pernah bilang di pertemuan pertama atau pertemuan kedua ya. Jadi kenapa sih manusia itu cenderung melakukan simplifikasi ya. Cenderung menyederhanakan sekelompok orang yang pada dasarnya itu beragam ya, sangat diverse pada satu, hanya pada satu atau dua kategori aja. Ya contoh kayak tadi saya bilang, kenapa kalau orang itu cenderung menyederhanakan orang Madura itu dengan sedikit sekali sifat. Padahal orang Madura itu buahnya dengan sifatnya juga macam-macam gitu. Nah inilah sumbernya ya. Jadi ini adalah sesuatu yang disebut dengan stereotyping ya. Apalagi sudah kaitannya dengan kelompok sosial tertentu. Jadi kelompok sosial itu ketika mendapatkan generalisasi ya, shared generalization. Jadi misalnya ketika kalian cenderung menilai individu, misalnya kalau kamu tahu saya orang Jawa misalnya, kemudian kalian mengira bahwa saya ini orangnya lemah-lembut, kemudian sopan dan kurang asertif misalnya, berdasarkan hanya karena saya ini orang Jawa, berdasarkan membership saya pada satu kelompok sosial tertentu, nah itu disebut dengan stereotyping gitu ya. Jadi biasanya itu adalah kesimpulan ya atau inferensi atau atributing ya. Jadi ketika kalian memberikan atribut pada seorang individu, hanya karena individu itu merupakan anggota dari satu kelompok sosial tertentu. Dan biasanya sifat-sifat tersebut atau atribut yang kamu lekatkan pada individu itu cenderung simplistik dan sederhana, menyederhanakan realitas sosial yang sedang kalian hadapi. Nah ini skema tersebut ya, skema yang disebut dengan stereotype ini adalah skema terhadap kelompok sosial tertentu, cenderung simplified dan kadang-kadang itu agak negatif. Meskipun kalau yang sifatnya lebih negatif itu mungkin arahnya ke prasangka ya, atau prejudice gitu ya. Prejudice itu berarti mungkin karena satu perilaku satu dua orang yang nyebelin, misalnya orang Madura yang nyebelin, kemudian kalian menggeneralisasi bahwa semua orang Madura kayak gitu misalnya. Nah, apalagi kalau stereotype itu akan menjadi sangat jelek ya, sangat negatif apabila terutama ketika kalian itu lekatkan pada out group atau orang yang kelompok sosialnya itu berbeda dengan kalian. Jadi jarang sekali kategori yang derogatory atau yang jelek atau yang negatif itu dilekatkan pada kelompok sosial di mana kita itu adalah membernya atau anggotanya. Nah, stereotype itu juga biasanya disandarkan pada perbedaan yang visible atau perbedaan yang paling kelihatan gitu ya dari kelompok-kelompok sosial. Dan kalau itu visible itu justru biasanya akan lebih menguat gitu ya stereotyping. Itu misalnya orang yang obesitas misalnya, atau misalnya orang yang kulit hitam yang berbeda warna kulitnya dengan kita misalnya, atau yang irisnya atau matanya berwarna berbeda dengan kita, misalnya warnanya biru, warnanya coklat, atau warnanya hijau dan sebagainya. Jadi biasanya itu disandarkan pada kategori-kategori yang paling kelihatan. Nah, skema itu biasanya, ya skema yang disebut dengan stereotype ini ya, jadi stereotype ini adalah bentuk skema gitu ya. Merupakan template yang sering digunakan individu untuk menginterpretasikan keragaman yang lebih kompleks menjadi lebih sederhana ya. Kayak tadi saya bilang bahwa sebenarnya dalam kelompok sosial itu sendiri itu diversity-nya sudah sangat kompleks gitu ya. Jadi orang Jawa, itu kan macam-macam mulai Jawa yang di Surabaya, Jawa yang di Nganjok, Jawa yang di Lamongan, itu kan beda-beda gitu ya. Ada keragaman di dalam kelompok sosial itu. Tapi stereotype itu menyederhanakan keragaman itu. Nah, sebenarnya stereotype ini agak berbahaya ketika dia berlanjut menjadi prasangka, kalau prasangka itu sudah leading to something very negative, dan kalau sudah menjadi diskriminasi, ini sudah jadi perilaku ya. Jadi perilaku yang cenderung membedakan ya, membedakan dan cenderung negatif gitu pada outgroups. Dan itu purely terjadi karena seseorang itu yang menjadi korban diskriminasi karena dia itu anggota dari satu kelompok sosial tertentu. Nah, kalau untuk prasangka dan diskriminasi ini nanti kalian akan pelajari di interaksi sosial, tidak di kognisi ya. Nah, ini menariknya adalah stereotyping ini merupakan konsep yang sangat populer ya di teliti di psikologi sosial. Dan ada banyak temuan ya, terutama di research di dua dekade terakhir ya tentang stereotype. Jadi yang pertama adalah menarik gitu, kenapa kok manusia itu mudah sekali menyederhanakan keragaman yang terjadi itu dalam satu atau dua kategori yang sangat sederhana. Kayak kemarin yang saya contohkan, kenapa sih kalau saya itu bilang saya nggak akan nge-vote Jokowi, saya selalu dianggap kampret. Atau selanjutnya, kalau saya memuji pemerintah Jokowi, saya selalu dianggap cebong. Itu kan sesederhana itu, padahal sebenarnya apakah realitasnya voter itu apakah cuma sekedar cebong dan kampret, padahal juga nggak gitu ya. Padahal apalagi kalau kita bicara soal konteks voter dan konteks politik ya, ada banyak sekali keragaman, ada banyak sekali kompleksitas, tapi kemudian disederhanakan dengan stigma dan stereotyping semacam ini. Dan yang menarik adalah stereotype itu sulit sekali diubah ya. Sulit sekali diubah, meskipun mungkin diubah kalau dengan kontak sosial. Jadi mungkin bayangan kita, cebong itu misalnya gini, yang paling mudah. Misalnya, stereotype kita soal katakanlah, kelompok sosial tertentu katalah orang Madura. Kita punya pemahaman bahwa orang Madura itu sifatnya A, B, C, D, E, F, G misalnya. Kadang mungkin ketika ketemu satu orang Madura yang berbeda perilakunya, berbeda sifatnya dengan apa yang kita bayangkan, mungkin kita akan menganggapnya sebagai pengecualian pertama. Kedua, ketemu lagi sama orang Madura, enggak beda lagi dengan pemahaman kita. Kemudian kita baru akan berusaha bilang, oh ya ternyata mungkin apa yang saya bayangkan soal orang Madura itu tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi mungkin bisa dirubah dengan kontak sosial, meskipun tidak semudah yang kita bayangkan. Dan yang menarik adalah stereotype itu dinamis. Dia mengikuti perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi sebenarnya, stereotype pada kelompok sosial tertentu itu tidak purely karena terjadi begitu saja, tapi ada proses sosial, ada proses politik, dan ada proses ekonomi. Jadi sama juga stereotype yang biasanya sering mendera, misalnya etnis Tionghoa yang hidup di Indonesia, orang-orang Chinese-Indonesian. Kenapa kalau mereka sering sekali menjadi korban stigmatisasi? Karena sebenarnya itu tidak terbentuk begitu saja, tapi karena ada proses atau konteks sosial yang lebih kompleks, kenapa itu bisa orang-orang Tionghoa itu mengalami diskriminasi? Tidak ada penjelasan yang sederhana untuk menjelaskan kenapa kelompok sosial tertentu itu cendung dianggap sangat negatif daripada kelompok sosial yang lain. Nah ini kemudian stereotype dibentuk pada masa kanak-kanak awal, bahkan biasanya itu terbentuk sebelum anak-anak itu memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok sosial yang terbentuk, stereotype-nya itu. Tapi kemudian, riset selanjutnya mengkonfirmasi bahwa stereotype itu mengkristal pada masa akhir, jadi ketika masa akhir kanak-kanak, jadi ketika individu itu setelah berusia 10 tahun. Jadi mengkristalnya itu pada usia masa kanak-kanak akhir. Nah jadi semakin intens stereotype itu, dan semakin terlihat, bahkan mungkin bisa leading to prejudice dan perilaku diskriminasi ketika terjadi social tension antara kelompok sosial tertentu. Kita tahu akhir-akhir ini baru saja kan ada kejadian soal social tension ya di Tanjung Balai di Sumatera Utara yang kalian mungkin sudah sempat dengar beritanya di media sosial. Mungkin dulunya orang punya stigma tertentu yang cukup negatif terhadap Chinese Indonesian, tapi mungkin dengan adanya kasus di Tanjung Balai kemarin, mungkin stigma dan stereotype itu menjadi semakin intens. karena ada konflik, karena ada gesekan antar kelompok sosial. Dan ini kemudian membuat stereotype itu akan semakin sulit untuk dimodifikasi. Nah yang menarik adalah begini, stereotype itu tidak selalu salah dan tidak akurat, tapi fungsinya itu sebagai making sense atas relasi antar kelompok. Dan ini sebenarnya nanti kalian pelajari di pengaruh sosial dan dinamika kelompok. Jadi sebenarnya tidak selalu bukan berarti tidak akurat atau bahkan salah sama sekali, tapi sebenarnya justru stereotype ini meregulasi interaksi antar kelompok sosial. Jadi bakal mungkin kita gunakan untuk making sense dari relasi antar kelompok sosial ini tadi. Bahkan dalam satu konteks tertentu, itu bisa jadi stereotype ini digunakan sebagai pemenaran atas dominasi kelompok sosial tertentu. Nanti ini kalian pelajari, menarik sekali. Nanti kalian bisa pelajari di pengaruh sosial dan dinamika kelompok. Nah kemudian, meskipun stereotype itu punya sifat kelembaman atau inersia, dia cenderung sulit, dia sulit sekali dirubah, tapi dia tidak statis, dia sangat dinamis. Ini menurut saya paradoks juga. Jadi di satu sisi dia lembam, dia cenderung mengkristal, tapi di satu sisi sebenarnya dia dinamis. Meskipun dia lembam ya, punya kelembaman, ada dimensi dimana dia itu sulit berubah, tapi di satu sisi dia sangat dinamis ketika merespon perubahan konteks sosial dan bahkan mungkin motif-motif individu tersebut. Jadi bisa jadi kalian punya motif tertentu, punya goal atau tujuan tertentu, sehingga kemudian merubah stereotype kalian atas kelompok sosial tertentu. Misalnya yang paling mudah adalah begini, kalian ingin misalnya, gimana ya cara paling mudah untuk menjelaskannya ya. Jadi misalnya kalian ingin, kalian misalnya punya satu, apa namanya, punya satu tujuan, misalnya mau bekerja di satu institusi dimana di dalam institusi itu yang paling banyak adalah orang-orang Madura misalnya. Yang bekerja di situ, bahkan mungkin pemilik perusahaannya adalah orang Madura. Maka mungkin dengan tujuan kalian ingin bisa sukses dalam karir, maka kalian mungkin harus memodifikasi stereotype kalian seolah orang Madura misalnya begitu ya. Nah, motivasi ini yang paling menarik ya. Motivasi ini punya kontribusi penting dalam membentuk stereotype. Jadi motivasi ini yang dimaksud adalah pertama membentuk informasi atau gambaran yang koheren mengenai konteks sosial dan mereduksi ketidakpastian. Manusia itu paling nggak suka menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Jadi kita itu cenderung cara kita menaksirkan gejala-gejala di sekitar kita itu cenderung menyukai sesuatu yang pasti. Dan kita sulit sekali untuk menerima kondisi di mana kita harus menghadapi sesuatu yang pertama unfamiliar, sesuatu yang tidak familiar, sesuatu yang aneh, sesuatu yang kita itu bahkan tidak punya apapun, kita tidak punya modal apapun untuk menghadapinya. Jadi sebenarnya stereotyping ini menjadikan, kita itu punya semacam kayak basis atau semacam kayak apa ya, semacam kayak dasar atau fundament yang kemudian membentuk atau bahkan meregulasi interaksi sosial antar kelompok. Nah kemudian yang ini tadi saya bilang, jadi mungkin saja yang stereotyping itu digunakan untuk menjustifikasi peran sosial dan bahkan untuk menjustifikasi adanya ketimpangan kuasa. Jadi kalau di mana contohnya misalnya sistem kasta ya kalau di masyarakat India ya sistem kasta jadi sistem kasta itu memang melekat pada kalau tidak salah itu ya jadi sistem kasta yang terendah terutama di India itu yang masuk golongan terendah itu kalau tidak salah golongan sudra ya golongan sudra yang terbawa yang jadi budak itu biasanya orang-orang India secara fisik itu kurang menarik dibandingkan dengan orang-orang yang berada kasta paling tinggi. Nah oleh karena itu sebenarnya mungkin cara orang-orang India itu melakukan sistem kasta itu sebenarnya cara mereka untuk menjustifikasi adanya ketimpangan kuasa sehingga kemudian kelompok sosial tertentu itu bisa tetap berada di dalam di atas hirarki di atas piramida sedangkan kelompok yang lain itu menjadi di bawah di bawah hirarki sama juga seperti orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi itu kan kalau di Eropa mendapatkan stereotype orang-orang yang biasanya bekerja dengan uang dengan finance dan bahkan mungkin cenderung apa ya bahkan cenderung dianggap sebagai lintah darat orang suka mencari keuntungan dan sebagainya nah itu juga sama mungkin itu menjustifikasi bahwa peran sosialnya orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi itu biasanya cenderung bekerja di sektor finansial misalnya atau kayak tadi kayak orang Madura orang Madura itu biasanya kerjanya di sektor pengumpulan barang bekas misalnya itu berarti ada justifikasi peran sosial juga nah stereotype itu juga bisa menjelaskan konflikator kelompok nanti ini kalian bisa perdalam di mata kuliah peran pengaruh sosial dan dinamika kelompok bahkan kemudian sebenarnya stereotype itu bisa berkontribusi dalam membentuk positive sense atas identitas kelompok kita sendiri jadi kalau misalnya kita menganggap kelompok lain itu jelek itu sebenarnya tidak purely jelek secara implisit berarti kita menganggap bahwa kelompok sosial kita itu lebih baik daripada kelompok sosial yang kita anggap jelek itu tadi oke ya kemudian kita sampai pada asentuasi perseptual ini adalah proses yang menjelaskan bagaimana kategori kategori sosial yang kita pelajari tadi skema sosial yang kita pelajari tadi itu bisa berlanjut menjadi stereotype ya gitu jadi sebelum kita sampai pada social identity theory ya itu nanti kenapa kalau orang itu punya bisa kemudian dari kategorisasi itu kemudian bisa membentuk a sense of identity punya rasa identitas ya punya bisa membentuk secara kognitif itu bisa mendeskripsikan perbedaan dirinya dengan orang lain gitu ya identitas ya nah itu sebelum itu terjadi sebenarnya proses apa yang bermain mulai dari kategorisasi sampai dengan stereotyping jadi ini konsep yang pertama kali dijelaskan oleh touch file touch file ini nanti kita tahu touch file ini sangat besar peranannya sangat besar kontribusinya adalah membentuk dua konsep utama di psikologi sosial yaitu adalah social categorization teori dan social identity teori ya lalu touch file bilang bahwa pengetahuan kita soal suatu objek itu biasanya kita akan selalu mengandalkan fitur yang paling substansial atau fitur yang paling mencolok secara fisik ketika kita mengkategorisikan suatu objek jadi misalnya paling gampang kita kan tahu beras itu kan warna yang macam-macam ya seandainya beras merah itu diwarnai coklat kemudian beras coklat itu diwarnai merah kita dengan asumsi warna yang kita gunakan itu tidak berpengaruh pada rasa dan warna tidak berpengaruh pada rasa dan bau maka kemudian beras yang tadinya coklat beras coklat yang diwarnai merah itu mungkin akan dideskripsikan rasanya itu seperti beras merah jadi kita akan menggunakan warna itu sebagai informasi soal warna itu sebagai deskripsi atas rasanya jadi informasi warna itu kita gunakan menilai rasanya sehingga kita bisa bilang bahwa mungkin bisa jadi kategori-kategori yang trivial meskipun itu trivial tapi itu yang paling kelihatan itu yang sering kita gunakan untuk melakukan social inference atau menggunakan inferensi sosial atau menginterpretasi sesuatu yang terjadi dalam situasi sosial nah inilah yang kemudian jadi mendasari proses terbentuknya aksentuasi perseptual nah contohnya ini kalian lihat di di video ini kalian lihat ada seorang seorang saya yakin kalau saya tanya ini gambar apa kemungkinan besar kalian akan menjawab adalah orang negro gitu ya orang negro dan yang menarik adalah untuk menggambarkan ini adalah salah satu contoh aksentuasi perseptual jadi yang kalian gunakan untuk mendeskripsikan itu biasanya negro rasnya jadi bukan kategori yang lain misalnya wanita dia kan juga belongs to wanita gitu ya karena kan kita lihat ini jelas adalah seorang wanita atau jarang sekali kalian mungkin misalnya melihat dia sebagai seorang yang kaya karena perhiasan yang dia gunakan tapi biasanya melihatnya sebagai seorang negro dan kalau saya tanya mungkin kalian akan menjawab kalian bisa menjawab bahwa orang yang ada di layar ini adalah seorang negro itu karena warna kulitnya padahal sebenarnya kategori ras negro itu kan gak cuma dari kulit tapi juga misalnya dari rambut atau dari warna mata misalnya dan sebagainya tapi kalian akan menggunakan fitur yang paling kelihatan fitur yang paling visible untuk apa namanya yang paling kelihatan untuk mendeskripsikan mendeskripsikan atau mengkategorikan orang yang sedang kalian lihat ini nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya kategorisasi atas stimulus ini kategori stimulus yang kita lihat ini kan gambar ini sebagai stimulus ya bahwa kita percaya bahkan ada persamaan antara kategori-kategori misalnya kita tahu bahwa ibu ini adalah orang negro karena kalian mungkin pernah melihat orang negro sebelumnya dan kalian tahu bahwa orang negro itu kulitnya hitam nah tapi kemudian yang kalian gunakan adalah warna kulit dan kalian percaya bahwa warna kulit itu memang berhubungan dengan kategori kenegruannya jadi makanya kemudian ini menunjukkan bahwa sebenarnya efek aksentuasi ini efek aksentuasi ini kemudian akan menjadi semakin intens ketika kalian merasa bahwa kategorisasi itu adalah fitur itu merupakan sesuatu yang paling esensial untuk mengkategorisasi atas stimulus ini jadi kalau kalian melihat bahwa warna kulit itu paling esensial maka kalian akan lebih sensitif terhadap warna kulit orang yang kalian sedang lihat di layar laptop kalian saat ini kayak gitu kira-kira nah oleh karena itu kemudian kalian bisa membedakan mana orang negro dan mana orang kaukasian itu berdasarkan warna kulitnya karena kalian percaya bahwa warna kulit dan kategori rasial itu memang punya hubungan atau punya korelasi nah ini yang disebut dengan aksentuasi perseptual nah ini kita lanjut ke penggunaan skema jadi skema jadi bagaimana sih sebenarnya prosesnya manusia itu menggunakan skema jadi yang kita tahu ya dari penjelasan-penjelasan saya tadi itu yang pertama individu itu biasanya hanya menggunakan kategorisasi yang sangat sederhana jadi bahkan terlalu sederhana dan kelewat sederhana untuk menggambarkan realitas yang amat kompleks gitu ya meskipun tidak terlalu inklusif tapi juga tidak terlalu eksklusif sehingga manusia itu biasanya cenderung akan menggunakan yang tengah-tengah itu subtypes istilahnya jadi tidak yang subordinat tidak juga yang subordinat jadi contoh misalnya kalau kita ketemu wanita yang bekerja gitu ya itu biasanya misalnya kalau kita punya ada seorang wanita yang bekerja sebagai akuntan maka kita akan mempersepsikannya sebagai wanita karir jadi bukan hanya wanita atau hanya akuntan gitu ya jadi kalau hanya wanita ini kan terlalu umum sedangkan kalau yang akuntan itu sangat spesifik maka kita ambil yang tengah-tengah yaitu adalah wanita karir misalnya nah ini tadi juga kita sudah belajar bahwa ternyata kita itu akan cenderung menggunakan skema yang didahul oleh petunjuk yang paling terlihat ya tadi seperti warna kulit kemudian penampilan fisik cara berpakaian karakteristik yang paling distinktif misalnya ketika misalnya umumnya laki-laki itu berkumpul dengan laki-laki atau misalnya kalaupun dalam kelompok bisanya proporsinya seimbang antara laki-laki dengan perempuan tapi kalian lihat ada seorang laki-laki yang tertawa terbabak diantara sekumpulan wanita nah itu kan sesuatu yang sangat distinktif itu akan mempengaruhi penilaian kalian terhadap laki-laki tersebut nah skema yang paling relevan dengan diri kita itu juga yang paling sering kita gunakan jadi mungkin relevansi itu bisa jadi mood congruent misalnya nanti akan saya jelaskan jadi skema itu juga sangat berhubungan dengan suasana hati kita saat itu contoh yang paling gampang adalah misalnya kita punya skema peran kita punya skema kita punya pemahaman bahwa pacarmu itu seseorang yang kamu cintai dan menyenangkan itu terjadi misalnya ketika kamu sedang tidak menstruasi tapi ketika sedang menstruasi sedang PMS misalnya kamu melihat pacarmu itu sebagai seorang yang sangat menyebalkan itu kita bisa bilang ada mood congruent skema atau skema yang dipengaruhi oleh suasana hati ini yang saya sebutkan dengan relevansi itu tadi ya jadi orang yang sangat rasis orang yang rasis akan selalu menganggap informasi tentang ras itu sangat penting untuk menilai orang lain dan itu informasi soal ras itu yang paling tersedia yang paling accessible di memori mereka berbeda dengan orang yang tidak rasis orang yang tidak rasis mungkin akan mempertimbangkan fitur atau akses fitur yang lain atau skema yang lain sehingga kemudian skema rasial akan sering digunakan oleh orang yang rasis gitu kira-kira nah ini cara kita menggunakan skema jadi prinsipnya begini kita akan cenderung apa namanya menggunakan skema gitu kita akan cenderung istilahnya berhati-hati menggunakan skema yang kita miliki ketika ada dua kondisi yaitu outcome dependency dan ada accountability jadi yang dimaksud dengan outcome dependency itu adalah misalnya penilaian kita soal sesuatu itu sangat bergantung pada tujuan eh sangat misalnya satu tujuan yang ingin kita capai itu sangat bergantung terhadap pendilaian kita terhadap sesuatu yang paling mudah gini bayangkan kamu itu seorang HR manager ya HR manager atau recruiter misalnya kamu menghadapi beberapa kandidat yang latar belakang budayanya berbeda nah kamu kan ingin mendapatkan kandidat yang terbaik untuk perusahaanmu nah oleh karena itu kamu tidak mungkin hanya mengenalkan skema tentang latar belakang budayanya para kandidat maka kamu harus secara lebih hati-hati untuk menentukan kualitas seseorang tidak hanya berdasarkan latar belakang budayanya aja jadi misalnya kamu punya tiga kandidat yang satu orang Madura yang satu orang Cina yang satu orang Jawa misalnya maka kamu gak mungkin hanya menerima satu kandidat berdasarkan latar belakang etnisitasnya tapi kamu harus secara komprehensif memang betul-betul meneliti apakah kandidat ini memang paling cocok ditempatkan di perusahaanmu oleh karena itu kamu tidak mungkin hanya menggantungkan skemamu oleh karena itu ketika kursus of being frontus semakin tinggi maka orang akan cenderung jarang mengandalkan skema yang mereka miliki atau soal akuntabiliti misalnya ketika misalnya kalian dihadapkan pada situasi situasi di mana gimana ya akuntabiliti itu menjelaskannya ya di eh sorry jadi ketika kalian dalam situasi di mana ya jadi akuntabiliti itu maksudnya gini jadi ketika kalian diminta untuk menjustifikasi tindakan kalian atas sesuatu maka kalian perlu untuk menjelaskan keputusan kalian atas sesuatu maka kemudian kalian akan jarang sekali mengandalkan skema contoh yang paling mudah adalah misalnya ketika kalian sebagai HR ya sebagai HR tadi ketika kalian diminta untuk mengambil satu kandidat kemudian kalian diminta untuk mengugurkan dua kandidat yang lain maka ketika mengugurkan kandidat dan mengambil satu kandidat yang kalian ambil menjadi pekerja kalian yang kalian rekrut maka kalian harus menjelaskan kenapa kalian harus apa namanya kenapa kok kalian harus mengambil kandidat yang ini dan mengugurkan kandidat yang dua tadi nah oleh karena itu ketika kalian diminta untuk merasionalisasi tindakan kalian maka juga skema itu kemudian lebih jarang dipakai kemudian kembali ke outcome dependency outcome dependency itu juga bisa terjadi ketika ada punishment dan reward yang berlangsung jadi ketika kalian kata kalian paling mudah adalah kalian sebagai dosen misalnya di kelas ketika kalian diminta untuk memberikan nilai pada mahasiswa kan otomatis saya kalau ngasih nilai mahasiswa kan gak mungkin berdasarkan preferensi atau skema saya hanya mengandalkan skema saya aja tapi berdasarkan assessment yang lebih lengkap sehingga saya tahu mana mahasiswa yang memang layak diluluskan dan mana mahasiswa yang layak mengulang jadi gak cuma berdasarkan persepsi atau asumsi atau skema saya aja gitu ya kira-kira ya nah kemudian juga case of being indecisive jadi ketika kita gak punya skema sama sekali atau misalnya kita bukan tidak punya skema kita memilih untuk tidak menggunakan skema sama sekali itu juga ada resikonya kemudian kita menjadi cemas ya menjadi pengalaman yang stressful karena kita menghadapi sesuatu yang unfamiliar yang strange yang tidak menentu itu juga membuat membuat kita menjadi stressful kemudian ada tekanan ya kemudian ketika kita diminta untuk melakukan interaksi ya ketika kita diminta untuk melakukan komunikasi atau interaksi otomatis mau tidak mau kita harus menggunakan skema kita kalau kita tidak menggunakannya ya kemudian communication goals atau relationship goals atau interaction goals itu kemudian tidak akan mungkin tercapai nah oleh karena itu nanti akan menentukan ya tiga hal ini termasuk individual differences yang nanti akan saya jelaskan ini akan menentukan kira-kira mana skema yang akan sering kita gunakan gitu ya apakah kita akan menggunakan mood congruous skema atau kita menggunakan skema peran menggunakan perwarupa atau prototypes atau bahkan menggunakan yang subtypes dan sebagainya nah ini ada beberapa perbedaan individual yang menentukan apakah seseorang akan cenderung menggunakan skema tertentu dibandingkan dengan skema yang lain nah yang pertama adalah attributional complexity ya jadi umumnya kita itu punya cara punya perbedaan atau derajat kompleksitas yang berbeda dalam menilai orang lain ada orang yang sangat mudah sekali mengejudge orang ada orang yang mungkin tidak judgmental yang lebih memilih untuk lebih berhati-hati ketika menilai orang lain nah ini kalau kalian lihat di instagram ya mungkin netizen di instagram itu mungkin attributional complexity nya cenderung rendah makanya kan cenderung judgmental terhadap orang lain nah ini kemudian ada uncertainty orientation ya jadi uncertainty orientation ini lebih ke arah derajat ketertarikan individu untuk memperoleh lebih banyak informasi ada individu yang memilih untuk uninformed tapi sangat yakin dengan sikap mereka ini yang paling mudah contohnya adalah kayak anti-vaksin versus pro-vaksin yang sekarang lagi rame jadi orang-orang yang anti-vaksin itu kadang-kadang saya juga apa ya juga agak-agak amazing gitu ya sama cara berpikir mereka karena mereka sendiri memang memilih untuk uninformed memilih untuk tidak mencari informasi karena mereka percaya bahwa vaksin itu memang sesuatu yang tidak boleh ya atau bahkan dilarang atau mungkin bahkan tidak perlu untuk dilakukan gitu ya atau ini ada need for cognition kenapa kok orang itu punya punya variasi dalam dalam keinginan atau interes dalam mencari informasi ya karena mungkin mereka punya kebutuhan mendapatkan informasi yang berbeda ada orang yang need for cognition yang lebih tinggi sehingga mereka kan lebih menyukai untuk mencari lebih banyak informasi sedangkan ada orang yang mungkin tidak merasa perlu mencari lebih banyak informasi ini nanti kalau kalian neliti soal hoax ya ini sangat menarik karena mungkin orang-orang yang cenderung percaya hoax itu mungkin bukan orang yang punya need for cognition yang baik gitu ya jadi mungkin akan cenderung lebih mudah percaya dengan informasi apapun yang datang padanya atau ini ada orang yang punya sifat need for cognitive closure ya jadi orang yang punya kebutuhan besar untuk mendapatkan jawaban yang pasti atas situasi yang ambigu nah ini orang-orang yang biasanya cenderung fanatis ya orang-orang yang yang punya yang ekstrim secara ideologi terutama orang-orang yang punya karakteristik right wing authoritarianism jadi percaya bahwa dunia itu harus teratur dunia itu adalah tempat yang berbahaya dan mereka membutuhkan jawaban-jawaban yang pasti akan segala sesuatu nah ini biasanya juga akan cenderung menggunakan skema-skema yang lebih sederhana dan cenderung yang cenderung kurang kompleks daripada orang yang punya yang mungkin need for cognitive closurenya tidak terlalu tinggi dan kemudian ini cognitive complexity jadi simply bahwa orang yang cenderung judgmental itu ya memang secara kognitif memang lebih sederhana gitu ya atau secara intelligensi lebih rendah gitu daripada orang yang cenderung less judgmental gitu jadi kalau kalian sudah mulai sering ketemu orang yang judgmental yang gampang menilai orang lain gitu meskipun mereka tidak pernah berinteraksi secara langsung dengan orang yang mereka 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 nilai gitu ya maka ya mungkin bisa jadi ya bisa jadi memang punya keterbatasan secara kognitif gitu jadi gak perlu didebat dan gak perlu jengkel juga ketika ketemu sama mereka nah ini saya tentu kemudian selanjutnya menjelaskan bagaimana sebenarnya cara individu itu mendapatkan skema atau membentuk skemanya jadi memang bisa skema itu diperoleh meskipun pada umumnya skema itu diperoleh dari pengalaman langsung tapi sangat memungkinkan ketika skema itu diperoleh dari pengalaman orang lain atau yang misalnya disebut dengan second hand skema dan pengembangan atau pembentukan skema itu juga terjadi dalam beberapa proses jadi yang pertama skema itu akan cenderung abstrak dan cenderung kurang terasosiasi dengan objek kalau misalnya kita gak pernah berinteraksi dengan objek tersebut jadi kalau bayangan kita bahwa orang yang anti-vaksin itu misalnya rada bego terus kemudian agak percaya dari konspirasi misalnya maka mungkin ketika kita gak pernah berinteraksi dengan mereka maka mungkin akan lebih abstrak mungkin lebih sedikit kategori yang kita miliki untuk menggambarkan mereka kalau kita pernah berinteraksi langsung dengan mereka maka pengalaman kita itu akan lebih kaya skema kita juga akan lebih kaya nah ketika individu itu punya pengalaman langsung ya ini ya kemudian berrelasi dengan apa yang barusan saya jelaskan maka kemudian skema itu akan menjadi lebih kaya lebih kompleks daripada ketika kita gak punya pengalaman berinteraksi langsung dengan objek objek skema dan semakin kompleks waktu skema maka dia akan terorganisasi semakin sistematis dan akan banyak-banyak kaitan yang yang mengaitkan antara antara satu skema dengan skema yang lain dan ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa skema itu cenderung resilient ya jadi kalau kita menghadapi objek yang tidak konsisten dengan skema kita maka kita anggapnya sebagai pengecualian jadi kita sulit sekali meresponnya dengan modifikasi skema jadi contoh yang paling mudah misalnya bayangan kalian saya ini adalah seorang dosen dan kalian sudah punya ekspektasi a set of behavior yang akan saya tunjukkan karena saya adalah seorang dosen tapi di suatu saat kalian ketemu saya lagi jalan di grand city sama anak dan suami saya misalnya maka kemudian kalian akan merasakan keanehan ya ada semacam keanehan dan kecanggungan karena saya menampakkan perilaku yang sangat berbeda dengan skema kalian saya sebagai seorang dosen ini sama jadi mungkin kalian menganggap switching skema itu tadi menjadi sulit untuk dilakukan karena bayangan kalian saya itu adalah dosen sedangkan yang kalian lihat itu ketika saya bukan seorang dosen itu menunjukkan bahwa cara kita meng-switch atau menukar skema pada konteks tertentu itu juga agak cenderung sulit dilakukan nah ini kemudian proses saya akan menjelaskan soal proses dimana skema itu bisa termodifikasi meskipun skema itu resilient kayak tadi saya bilang dia lembang tapi di satu sisi sebenarnya sangat mungkin skema itu bisa dirubah jadi skema itu kelihatannya akurat buat individu jadi orang itu biasanya sangat kukuh terhadap pendirian mereka tapi di satu sisi realitas sosial itu lebih kompleks daripada apa yang kita bayangkan meskipun kelihatannya akurat kenapa kok bisa skema itu kelihatannya akurat karena ya sekali lagi ini kan sebenarnya berkaitan dengan nature-nya manusia bahwa kita itu senang keteraturan kita itu suka kita itu nyaman merasa nyaman berada dalam situasi yang terprediksi yang terkontrol sehingga ketika kita menghadapi ketidakteraturan menghadapi sesuatu yang keotik sesuatu yang tidak menentu itu sesuatu yang mengerikan buat manusia oleh karena itu skema itu terlihat akurat meskipun sebenarnya tidak selalu akurat nah individu itu akan cenderung memproteksi skemanya dan hanya mau menerima bukti yang mendukung skema dan mengabaikan atau menganggap mengecuali data yang bertentangan dengan skema ini disebuti kan fundamental attribution error nanti kita belajar soal atribusi kemudian ya atau istilahnya confirmation bias itu juga ada yang bilang confirmation bias jadi kita hanya mau percaya terhadap fakta data yang mengkonfirmasi pernyataan kita tapi kalau bertentangan maka kita akan cenderung mengabaikan nah kalau skema itu akan terbukti tidak akurat maka mungkin individu itu bisa pelan-pelan memodifikasi skemanya meskipun bisa jadi pelan atau bisa jadi sudden change jadi ini contohnya ini adalah perubahan yang tiba-tiba jadi ketika misalnya contohnya seorang anak tuh lihat film The Lion King kalau kemudian dia bentuk membentuk pemahaman bahwa singa tuh lucu gitu ya lucu terus bisa di peluk kadli terus mengemaskan tapi kemudian bisa langsung berubah ketika lihat langsung singa beneran di taman safari itu kan bukti yang overwhelming bahwa ternyata singa tuh tidak seperti yang dia lihat di The Lion King nah ini ada tiga proses ya ini terakhir ya ada tiga proses yang menggambarkan bagaimana caranya bagaimana sebenarnya cara skema itu dimodifikasi jadi pertama bookkeeping jadi ketika itu bookkeeping ini perubahan yang sifatnya lambat pelan mengikuti akumulasi data yang bertentangan dengan skema jadi misalnya ketika kalian punya bayangan misalnya orang Madura itu punya sifat ABCDE misalnya nah ketika kalian berinteraksi dengan semakin banyak orang Madura maka sifat ABCDE itu menjadi lebih kaya setelah kalian berinteraksi dengan banyak orang Madura atau bisa jadi conversion jadi perubahan mendadak ketika data yang bertentangan itu meluap-luap pada saat yang sama itu sama seperti contoh yang tadi soal The Lion King atau subtyping bisa jadi kalian merespon data yang berlawanan itu bukan dengan mengubah skema kalian tapi membentuk skema baru jadi bayangan kalian orang Madura itu punya sifat kasar misalnya keras pemalas dan sebagainya tapi ketemu ketika kalian ketemu dengan orang Madura yang lembut baik hati dan rajin maka kalian membentuk skema baru oh ini orang Madura dari daerah A misalnya kalau daerah A itu orangnya lembut baik hati kalau daerah B itu misalnya sama seperti skema kalian jadi kalian responnya dengan membentuk subtyping subtype yang baru tipe kategori yang baru yaitu untuk menampung data yang berlawanan itu tadi ini menarik sekali cara manusia mengorganisasikan informasi jadi itu aja yang bisa saya sampaikan nanti kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar atau kalau enggak gitu nanti bisa kita diskusikan di di minggu depan di pertemuan berikutnya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati